Hai setidaknya kalau saya tidak bisa menjelaskan malam ini saya menjadi PR untuk nanti saya bahas lebih detail lagi silahkan kalau mau bertanya baik yang terkait materi yang mungkin belum paham mudah-mudahan bisa menambah dan mengubah pola pikirnya dari yang pertama trading yang hanya menunggu dan berdoa sekarang harus betul-betul lincah dan bisa segera mengambil tindakan dengan cepat Oke silahkan ya Pak saya urus napa dari medan ya urus ma silahkan mau ditanyakan ini Pak Nah kadang apakah setiap satu candle itu pasti ada koreksi Pak di ujung menit yang Bapak bilang tadi kan masuknya menit 41 tapi kadang disitu sudah sudah koreksi dia Pak ya kalau tidak ada ya berarti apakah setiap candle itu pasti ada koreksi gitu Pak iya belum tentu juga kalau kecil-kecil nggak bisa kalau kalau misalkan pergerakannya marketnya kecil-kecil ya tidak usah masuk kalau koreksinya cukup panjang atau kendonya bergerak panjang itu bisa kita manfaatkan koreksinya kalau cuma kecil-kecil jangan sangat berbahaya dari setiap candle tidak selalu ada koreksinya cuma kecil-kecil ada kalau koreksi kecil-kecil ada tapi masalahnya kalau terlalu kecil nanti tidak cukup untuk kita nanti mendapatkan profit di sana kena spread habis maka yang saya maksud dengan koreksi itu pergerakannya harus cukup kelihatan cukup kelihatan saya maksud itu eh harus cukup panjang lah paling tidak cukup panjang yang begini ini adalah trendnya turun ada koreksi ini koreksi begini bisa dimanfaatkan koreksi yang running maksud saya nanti ada koreksi running ada koreksi yang ee kumpulan kumpulan candle kumpulan candle itu begini kalau koreksi running yang begitu tadi yang misalkan terennenya turun atau runningnya turun kuat ada naik sebentar itu namanya koreksi kalau koreksi yang running kalau koreksi yang tidak running itu biasanya begini trend kuat ya saya kasih contoh ya misalkan nah trend kuat ini namanya trend kuat trend naik, ini namanya trend naik kemudian koreksi disini ini koreksi namanya nah oke, sebelum disini ada koreksi, ini koreksi ini naik, ini juga koreksi koreksi itu 50% kurang dari 50% namanya koreksi ini namanya koreksi yang merah ini, kemudian setelah naik lagi, ini koreksi lagi, lanjut naik lagi, kemudian ini koreksi tidak kalau misalkan ini tidak, nah ini kita lihat secara keseluruhan, hijau-hijau ini, ini dianggap koreksi ini naik lagi, ini koreksi lagi, ini koreksi lagi nah ini koreksi pokoknya kalau masih separuh ini masih dikategorikan koreksi, nanti kalau sudah 75% hati-hati ini berpeluang untuk lanjut turun, begitu kalau misalkan ingin mengetahui koreksinya di M15 ibu, nanti akan ketemu nah di M15 akan ketemu nanti ketika turun nah ini ada koreksi yang begini nah ini yang namanya koreksi kan begitu, ini turun tren kuatnya turun ada koreksi nah ini koreksi turun lagi koreksi lagi turun lagi begitu bu? iya pak tapi itu biasanya pak di menit-menit terakhir ya pak? tidak selalu bisa juga di pertengahan bisa juga di 45 menit bisa juga di 20 menitan atau di 15 menit pertama pun bisa tidak selalu harus menit-menit terakhir ketepal, kebetulan pas mungkin menit-menit terakhir aja saya mengambil saya mengambil posisi ketika marketnya agak panjang atau marketnya agak agresif begitu kan, gampang panjang, kita masuk koreksi sebentar kemudian cepat profit kalau tidak profit ya kita seperti tadi cut loss masuk, cut loss masuk dan sebagainya itu caranya dengan banyak latihan dengan banyak melihat koreksi yang ada koreksi bukan berarti harus di akhir bisa di kapan saja kalau ingin melihat koreksi ya di menit di time frame yang lebih rendah kalau kita H1 ya sebenarnya kelihatan kalau koreksi naik nanti di M15 pun kelihatan dia kelihatan koreksinya kalau misalkan kita menggunakan M5 pun kelihatan kalau ada koreksi kelihatan nanti nah kan ada koreksi begini iya pak nah kan ada koreksi iya iya kalau ingin mengetahui koreksi mengambil time frame yang lebih rendah nanti akan kelihatan kalau di H1 kan cuma ekor cuma kalau di M15 dia akan tampak hijau-hijau-hijau-hijau begitu ini koreksi juga jauh dari merahnya ini separuhnya disini ya sekitar ini ya pas mungkin di koreksi nah koreksi kembali ke bawah lagi begitu Pak Rosma iya terima kasih pak iya bu ada lagi ya ini siapa yang mau bertanya lagi silahkan saya mau tanya selamat malam aduh siapa dulu ini ya mungkin burin dulu ya mau gak burin ini pak kalau misalnya saya lihat di TX yang di D1 misalnya dengan D4 misalnya turun ya ini ya ini tasnya turun tapi begitu lihat di H1 dan M15 naik seperti yang mau naik pakai standarnya tetap H1 tapi nanti perbandingannya adalah M15 di H1 tetap utamanya disana M15 sebagai perbandingan di H1 ini kelihatan misalkan seperti ini ya di H1 ada koreksi ada koreksi sedikit tapi tetap tren utama naik kondisi seperti ini sebenarnya fokus kita adalah sel fokus kita sel nanti menunggu dia naik jadi kita melihat di H1 di M15 ini biarkan dia naik dulu malah justru kalau ini naik warna hijau lebih bagus nanti hijau kemudian berboh menjadi merah disitu baru masuk ya caranya kalau kita pengen melihat lebih detail di M15 atau di H1 M5 pun boleh cuma kalau ada semakin semakin timbreme semakin rendah hati-hati disitu banyak candle-kandle palsu bahasanya ya seperti ini misalkan kalau kita seperti ini kita melihat di M5 ini kan kelihatan koreksi naik kemudian ada yang merah 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 ini sebenarnya boleh-boleh saja disini kita ngambil posisi cell pun boleh disini boleh posisi cell pun boleh karena trigger kita apa trigger kita dua candle warna merah ini atau juga ini di M5 M5 ini pergerakannya juga apa ya agak lama agak kecil-kecil cuma kan untuk trigger juga bisa sedangkan secara standarnya nanti gunakan tetap H1 H1 yang posisinya kuat turun tetapi ada penolakan buyer tetap hati-hati sambil dilihat di sebelah bawah adakah disana nanti yang namanya support nah ternyata betul-betul ada support yang tampak kuat sekali disini maka bisa saja ini yang tadi koreksi itu menjadi pertanda awal bahwa buyer akan mulai muncul hati-hati yang kondisi seperti ini meskipun panjang merah tidak selalu harus diikuti gitu ya jadi tetap hati-hati dibandingkan dengan tetap kita kombinasi dengan support dan resisten juga walaupun H4 dengan D1 misalnya seolah mau turun menaik tetap menaik maaf pak halo silahkan jadi kalau misalnya di D1 dengan di H4 yang mau naik tapi di H1 turun tetap pegangan H1 ada ya pak nanti lihat peluangnya ambil M3 M15 di M15 boleh di H1 boleh kalau saya begini kalau saya melihat contoh yang sekarang ada running saya melihat ini memang trendnya kuat turun kemudian ketika sudah menyentuh area support disini maka hati-hati memang ini kondisi seller kuat tetapi tetap kehati-hatian kita terapkan karena ini berada di area support sedangkan untuk mencari trigger nya ya itu nanti kita tunggu sampai H1 ini terbentuk kalau ini terbentuk H1 ini hijau yang panjang maka menjadi pertanda awal ini juga bayar akan mulai muncul disana di candle selanjutnya boleh kita ambil posisi buy kenapa yang pertama ini tidak di break out support kemudian yang kedua yang panjang ini sudah ada penolakan ada penolakan disana yang ketiga ini tadi nanti ya misalkan terbentuk merah tebal tidak ada perlawanan ini yang menjadi penguatnya apakah perlu kita lihat di H4 ya kalau pengen pertimbangan ya boleh-boleh saja sedangkan di H4 pun sama area di bawah itu ada penolakan dan belum selesai kalau di H4 ini harus nunggu selesai di H4 kalau ingin kita lebih lebih akurat di H4 tunggu saja selesai di H4 H4 misalkan kondisinya seperti ini nanti selesai ganti candle maka fix kita bisa ambil posisi buy disana ngambil posisinya buy tentu nanti kembali ke H1 untuk melihat trigger candle trigger atau karakter candle yang terbentuk mungkin disana akan muncul warna hijau nanti kita bisa masuk disana buy mungkin seperti itu Purin ada yang kurang jelas mau tanyakan lagi terima kasih pak ya sama-sama Purin silahkan pak tatang kalau mau bertanya tadi gantian atau yang lain mungkin mau bertanya silahkan pak mau tanya pak ya mau pak yati trigger tender itu maksudnya apa pak trigger itu penentu saja pak artinya sebagai pemicu untuk kita jadikan alasan itu alasan gampangnya jadi alasan kita misalkan kita mau masuk buy sebagai pemicu kita alasan utama itu apa kondisi seperti ini misalkan tidak ada berarti trigger-nya tidak ada dasar atau penentu untuk kita buy itu apa tidak ada itu kan ada di support tidak cukup support saja tidak cukup support saja harus dikuatkan dengan nanti candle warna hijau panjang itu adalah saya menyebutnya sebagai trigger pemicunya sebagai kita alasan kuatnya contoh misalkan ketika ini naik kemudian sudah muncul di sana doji maka ini sebagai pertanda atau sebagai sinyal awal seller nah ini bisa menjadi trigger-nya nah trigger-nya cukup kalau tidak alasan cukup tidak cukup karena ini trend-nya kuat naik maka kita bisa menunggu sebagai konfirmatornya disini kalau misalkan menganggap ini cukup ya tidak masalah karena berdasarkan pengalaman nanti yang penting manajemennya sudah diterapkan oh ini trigger pembalikan kita sell boleh-boleh saja sah saja tidak ada yang melarang seperti ini atau misalkan kurang yakin saya butuh trigger lagi yang lebih memperkuat posisi saya untuk ambil posisi sell berarti saya nunggu ini selesai baru disini kita ambil posisi sell maka ini yang dua ini saya jadikan sebagai trigger-nya alisan alasan saya untuk masuk sell di sana itu kalau dilingat itu atasnya itu bentukan candle aneh itu apa namanya pak yang mana hanging man ya apa itu yang dia satu itu nah itu atas sendiri pembalikan arah ini doji pak doji yang menunjukkan pembalikan doji pak kalau bodinya kecil doji kalau bodinya agak tebal namanya shooting star karena di atas kalau hanging man ini kayak ketegak pak jadi kayak tegak itu kayak orang gantung kepalanya di atas ekornya di bawah posisinya di ujung jadi orang gantung orang gantung kan di atas bodinya di atas dianggap kepala ekornya dianggap badannya begitu pak oke 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 selamat malam pak pak yati mungkin cukup dulu ya gantian jadi pak tatang silahkan pak tatang ya pak masalah rekap beri pak oke saya akan nyoba misalkan ada candle panjang padahal tadi posisinya dari trigger-nya itu ada untuk posisi open posisi shell tapi kenyatanya awal-awal memang suka bias bisa aja dia bayi dulu nah saya langsung masuk di shell ternyata ke atas ternyata agak tinggi juga itu ke atasnya nah setelah itu saya kan harus baru nanti itu udah setinggi bayinya saya harus ke ini ke shell gitu pak nah saya dalam satu candle yang terbentuk itu yang running itu itu saya bisa mengadakan beberapa kali eksekusi pak yaitu dengan bisa aja saya misalkan buy buy-nya ini itu naik tapi begitu dilihat nih ada mulai agak turun turun sel selnya agak panjang udah agak cepat itu saya langsung masuk sel dengan load yang agak besar karena untuk menutupin minisnya tadi itu nah setelah itu lihat lagi berhenti lagi lihat lagi nanti misalnya di H1 eksekusi saya lihat di M15 ini kemungkinan ini kelihatan naik lagi ke bayi dari situ kan lebih cepat lihat ininya pak peristiwanya akhirnya saya dari situ lihat dulu kalau memang udah agak kenceng juga ke bayi baru masuk bayi lagi dengan load yang itu tidak kalau memang itu udah agak ketutup saya udah diturunkan lagi loadnya pak diturunkan lagi nah ternyata panjang sekali yang barusan pak ada yang panjang pak ternyata di 17.10 itu udah gak ini lagi gak turun lagi saya lihat di tanggal 2 Maret itu ada memang paling panjang segitu kemungkinan gak bakalan ditembus di bawah itu gitu pak turun lagi sampai 17.9 gak mungkin gitu 17.10 nah akhirnya dari situ hanya kecil-kecil aja nah maksud saya gitu pak boleh ya dalam satu candle yang panjang dan runningnya juga cukup ekstrim disitu saya memanfaatkan tapi selama ini ya alhamdulillah gitu-itu biasanya teratasi gitu pak untuk recovery itu boleh-boleh saja pak saya paling suka begitu pak saya paling suka kalau running jadi kalau running itu tapi yang cepat pak runningnya pak iya betul maksud saya running pergerakannya cepat pak pergerakannya gitu ya kalau kita memang atau pak lengan dikit ya betul resiko juga tapi gitu jadi kalau itu memanfaatkan namanya memanfaatkan kondisi running dengan fluktuasi harga yang ekstrim boleh-boleh saya paling suka yang begitu pak karena karena saya pernah itu sampai lost itu sediap 700 pak ternyata ke cover gitu pak ya betul-betul bahkan lebih malah jadinya oke ya itu boleh seperti itu boleh ya pak ya itu saya paling senang begitu pak kalau jadi tidak tidak nunggu logik terbentuk selanjutnya gitu tidak nunggu untuk selanjutnya kalau baru nanti disitu juga sebagai recovery gitu pak jadi kalau kondisi memang kurang rame nanti recovery nya lama pak recovery itu mencoba untuk kembali itu lama dan lama itu terkadang begini nanti pikiran kita sudah bias ada ada kegiatan lain gitu pak kegiatan rumah tangga kegiatan apa itu nanti bisa mempengaruhi stabilitas apa ya psikologi kita gitu pak psikologi makanya kalau saya misalkan pergerakannya tidak terlalu panjang saya tidak mau ambil pusing segera katlus segera selesaikan saat itu termasuk running begini running itu enaknya kalau kenceng running yang ekstrim itu misalnya rugi cepat juga covernya gitu kayak tadi juga saya lakukan pernah tadi yang sempat naik turun sama saya pun lakukan buy buy sell sakat plus sambil lagi tetapi lebih cepat kembalinya enggak sampai lama berjam jam enggak sampai walaupun awalnya rugi 500 tetapi ter-cover semuanya dengan baik dalam waktu yang sangat cepat berbeda kalau kita pagi misalkan pasar sepi gitu ya kita rugi 500 untuk mengembalikan itu lama sekali gitu maka saya menunggu kondisi-kondisi yang betul-betul terkadang memang ekstrim terkadang panjang ekstrim begitu tergantung dari permainan lotnya juga karena kadang-kadang sudah tidak normal contoh modal 1000 saya pakai sampai di atas 1,75 tapi kalau memang bisa kecepatan itu biasanya aman juga satu biasa kecepatan yang kedua selalu perhatikan ruginya berapa rugi dengan modal di sana kemudian jangan lupa kalau bisa selalu gunakan lot yang selalu stabil lot yang itu itu saja kalau sudah ke cover kalau kita kebalikan lagi ke lot yang awal makanya awalnya karena kita menggunakan lot yang besar duluan kalau lot besar covernya tidak ada maka jangan dipanggah harus di katlus misalnya misalnya begini kalau saya menggunakan lot yang tertinggi saya misalnya saya menggunakan lot tertinggi saya adalah 2,01 misalkan saya menggunakan lot 2,01 kemudian ini tidak terselesaikan ini rugi misalkan 300 tidak terselesaikan saya tidak mungkin menggunakan lot 3 tidak mungkin satu satunya jalan ini harus di katlus kecuali saya masih 0,75 ini masih bisa cover dengan 1,25 ini bisa di cover dengan 2,01 tapi kalau sudah 2 ini kita tidak bisa nambah lagi dengan angka yang tidak pernah kita lakukan harus di katlus begini caranya begitu Pak boleh Pak silahkan nanti kalau dari pergerakan itu apakah nantinya bisa terjadi overtrip ya kita jaga sendiri Pak tidak boleh kita overtrip tetap kita perhatikan satu ketahanan yang kedua modalnya kalau misalkan mau nambah harus ada yang di katlus jangan dibiarkan nambah terus nanti namanya overtrip nah kalau sudah overtrip itu tidak bisa di cover nanti modalnya tidak cukup tidak bisa di cover yang terjadi pasti akan mendekati perugian besar bisa saja nanti jadi MC begini kalau seandainya nanti Pak misalkan di cover itu ada di buy juga ada di sell juga dengan pengaturan lotnya itu sebetulnya naik turun itu nanti akan agak seimbang Pak sebetulnya itu justru kalau seperti itu sangat berbahaya ketika nanti kita tidak memahami kapan kita keluarnya kalau kita misalkan sudah memaham misalkan teknikanya kita memahami oh ini trennya masih kuat ini sekarang lagi koreksi kemudian sudah mulai naik lagi maka buyer maka sellernya ini segera di cut kita kita fokus ke buy bisa juga setelah di cut lose kita buy lagi kemudian koreksi sedikit kita masuk buy lagi begitu Pak jadi fokusnya salah satu yang arahnya dominan ya baik Pak terima kasih Pak jelas Pak terima kasih Pak ada lagi tidak ini ya saya coba mungkin yang bertanya biar nanti tadi yang ada yang bertanya pakai cat ya oke tidak ada semuanya aman semuanya baik kalau tidak ada mungkin kita akan lanjutkan di portaman selanjutnya besok masih kita akan membahas teknikal karena teknikal ini banyak sekali dan harus banyak dicoba dan seterusnya kita lakukan latihan mengasah kalian terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa memperbaiki mindset dan gaya-gaya trading kita menjadi lebih baik dan tentu bisa profit dengan konsisten selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati